Intro Sudah sepantasnya setiap pemimpin mendengarkan keluhan dan menerima aspirasi dari seluruh masyarakatnya. Begitu juga yang dilakukan Bupati Labuan Batu, Haji Eni Soemi Dallimunte STMT, yang tidak tebang pilih menyambut baik dan menyahuti apa yang menjadi keluh kesal masyarakat yang dipimpinnya. Jalan ada enggak? Tahun 2018, tahun 2018 ada sini pembangunan jalan. Di sini juga saya sampaikan kepada kita yang hadir, bahwasannya saya juga dari orang yang sama, saya tahu betul ketiadaan itu, apalagi masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas umum yang kiranya itu menambah perekonomian dari masyarakat saya. Dalam rangkaian acara Hitam Masal, Bupati Labuan Batu menyempatkan diri membuka forum diskusi bersama ratusan masyarakat CCRT dan sekitarnya, yang mana pada sesi tersebut tokoh masyarakat berani sinaga berharap kiranya kondisi jalan yang baru dilintasi Bupati dan rompongan menjadi prioritas utama perhatian kepala daerah terhadap masyarakat desa CCRT. Menurut B. Sinaga, jalan adalah kunci utama pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menyambut keluhan tersebut, Bupati Andi mengatakan siap memprioritaskan jalan menuju desa CCRT, Usai melakukan diskusi, Bupati didampingi Paisal Amri Siregar, para OPD, asisten, kadis, dan camat memberikan santunan kepada puluhan anak peserta sunat masal, berupa kain sarung dan juga uang sebagai penyemangat bagi peserta sunat masal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Labuan Batu juga memberikan cendera mata kepada 30 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, OKP, dan Ormas. Selanjutnya, Bupati beserta rombongan dengan mengandarai motor trail melanjutkan perjalanan menemui tokoh-tokoh di sepanjang jalan desa CCRT menuju desa Baganbilah hingga pulang. selamat menikmati! Terima kasih.